Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami penuntut umum guna selanjutnya Penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Negeri Pekanbaru Dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan Demi adanya suatu kepasian hukum terkhusus bagi keluarga korban Serta sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan Selanjutnya perlu disampaikan juga di tahap penuntutan tetap dilakukan penahanan oleh karena terhadap tersangka telah memenuhi syarat Selanjutnya saya mau bisa dilakukan barang bukti Selanjutnya bisa kaksikan Atis nama saya pak Atis nama kamu, berarti di XTNK BPKV atis nama kamu Lalu ada sepeda motor yang lemah rumah Kemudian ada XTNK Mobil S1 lembar SIM A Dan juga SIM C dari almar Saya mau tanyakan dulu Pada saat dilakukan penyitaan terhadap mobil ini Terhadap mobil dengan kerja Itu kami titipkan di forex ya pak ya Forex kamu Forexannya sudah tidak layak lah Jadi terkait status Kenapa saya harus tanyakan ini ke kamu Supaya dengan proses pembuktian itu bukan hanya terhadap perbuatan kamu Tetapi terhadap barang bukti Kaksana masyarakat Sepuluh Dan mingsi ya Dengan ini ya Dan ini kamu Ini ada tiga terhadap tersangka Ya sudah saya lakukan Memulis Mengalami sedangkan alunitas Menghilangkan nyawa Seseorang ya Yang kamu bilang ke nyawanya siapa korbannya Hah? Ibu? Itu sama siapa kamu? Sama teman Sama teman Sering Ke furaya Lu melakukan Kegiatan pesta Minum alkohol Seperti itu Ini Yang terjadi ini Ini yang berapa kali kamu melakukannya Saya tidak sering Ini juga suka Ini juga sering seperti itu Karena kelalaan saya Karena saya tidak Bukan Bukan Apa yang latar-latar ini? Sudah Jelasin aja Karena ada permasalahan Baik Berarti kamu Karena ada masalah Pelampiasan hak dua Dilaksanakan Setelah adanya surat Pemberitahuan Hasil penyidikan perkara pidana Atas nama tersangka Marissa Putri Marissa Binti Edy Ujang Dari kami pelutuk umum Kepada penyidik Tertanggal 24 September 2024 Bahwa Dalam perkara aku Setelah penuntut umum Melakukan penelitian Secara cermat dan teliti Ternyata hasil penyidikannya Telah lengkap Secara Formil Maupun material Dan terhadap Tersangka Marissa Menurut kami Berkas perkara ini Telah didukung Dengan alat buti yang cukup Dan sang menurut hukum Menurut pasal 183 Ayat 1 Kuhab Juto 184 Kuhab Sehingga Dengan demikian Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Ayat 3 Kami ulangi Huruf B Pasal 138 Ayat 1 Dan pasal 139 Kuhab Penyidik Menyerahkan Tangguh jawab Tersangka Dan barang bukti Kepada kami Penuntut umum Guna selanjutnya Penuntut umum Melimpahkan Perkara tersebut Ke pengadilan Negeri Pekanbaru Dengan permintaan Supaya Diperiksa Dan diputus Oleh hakim Di sidang pengadilan Demi Adanya Suatu kepasian hukum Terkhusus Bagi Keluarga korban Serta Sesuai dengan Asas peradilan Cepat Sederhana Dan biaya ringan Selanjutnya Perlu disampaikan juga Di tahap Penuntutan Tetap dilakukan penahanan Oleh karena Terhadap tersangka Telah memenuhi syarat Objektif Dan subjektif Sesuai dengan Pasal 21 Tuhab Dimana Penahanan tersebut Dilakukan Untuk 20 hari Terhitung Sejak tanggal 1 Oktober 2024 Sampai dengan 20 Oktober 2024 Di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Sering Ke Furaya Lalu melakukan Kegiatan Pesta Minum alkohol Seperti itu Ini Yang terjadi ini Ini yang berapa kali Kamu melakukannya Saya gak sering Gila suka Gila sering Seperti itu Karena Keluarga saya Karena saya Tidak Bukan Apa yang Lata-lata ini Udah Dijelasin aja Karena ada Pemasalahan Hei Berarti kamu Karena ada Masalah Pelampiasannya Dijelasin aja Dijelasin aja Menurutkan Dijelasin aja Di belakangnya Di belakang Di belakang Di belakang Kembali Sari kata Terima kasih.